Intro Halo fans budaya, jumpa kembali dengan saya Lili dalam segmen Isu Budaya. Intro Isu Budaya kali ini akan mengangkat bagaimana tradisi merayakan Idul Adham. Idul Adha adalah perayaan hari besar umat Islam yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Namun di setiap negara memiliki kekhasannya tergantung dari tradisi di daerah tersebut. Di Indonesia banyak sekali tradisi yang mengiringi perayaan Idul Adha. Apakah sebelum perayaan Idul Adha-nya yaitu satu minggu ataupun satu pekan sebelum Idul Adha. Atau setelah sholat id yaitu setelah melakukan sholat berjamaah di lapangan yaitu sholat id dan kemudian dilakukan tradisi untuk merayakan Idul Adha. Segmen Isu Budaya kali ini akan mengangkat tiga tradisi di Indonesia dalam memperingati Idul Adha. Yang pertama adalah tradisi di daerah Maluku dan tradisi di daerah Jawa Timur serta daerah Banyuwangi. Ya fans budaya, untuk segmen pertama saya akan menceritakan mengenai tradisi Kaul dan Abdao yang ada di Maluku Tengah. Khususnya di daerah Tulehu, masyarakat negeri Tulehu yang ada di Maluku Tengah setiap tahunnya melakukan tradisi menyambut Idul Adha dengan cara yang dinamakan tradisi Kaul. Bagaimana tradisi Kaul itu? Masyarakat Tulehu yang beragama Islam, mereka berkumpul di dekat masjid. Lalu oleh para pemuka agama dan juga pemuka adat, mereka menggendong tiga ekor kambing di dalam gendongan. Ketiganya digendong, ketiga kambing digendong dan uniknya digendong dengan kain tradisi, kain tradisional berkeliling di sekitar masjid. Tujuannya adalah menyampaikan pesan bahwa akan melakukan setelahnya kambing ini kemudian dikitarkan di sekitar masjid dalam gendongan dan kemudian berhenti di depan masjid. Baru kambing tersebut siap untuk didoakan oleh pemuka agama Islam dan disembeli dan dibagikan untuk akir miskin baginya. Tradisi ini dirayakan setiap tahunnya. Dan karena banyak sekali yang mengikuti tradisi ini, maka acara ini hampir seperti sebuah festival yang dilakukan oleh masyarakat tradisi Tulehu. Lalu bagaimana dengan tradisi Abdau? Tradisi Abdau adalah tradisi berebut bendera. Jadi berebut bendera, benderanya biasanya dituliskan doa dan juga sesuai dengan keyakinan Islam. Dan bendera ini diperebutkan oleh kaum muda dan jumlahnya sangat banyak. Mereka berkumpul hanya untuk berebut menyentuh atau memegang bendera. Tujuannya tak lain adalah bentuk solidaritas terhadap sesama atau istilaturahmi terhadap sesama umat muslim di daerah Malu Kutengah. Nah itulah yang dinamakan tradisi Kau dan Abdau. Setiap tahun bisa dikatakan ini seperti festival. Dan tentu saja masyarakat selalu menunggu. Artinya idul adha di daerah Malu Kutengah atau khususnya oleh tradisi Tulehu tidak hanya sekedar solatit dan menyembeli kambing ataupun hewan kurban lainnya. Terima kasih telah menonton!